Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Kali ini Bang Emet lagi ada di Tasik. Tapi berhubung hujan. Jadi ya... Bang Emet sama Nyong Emet. Makan tutup oncom. Makan tutup oncom kita. Eh apa? Tutup oncomnya? Yuk kita lihat. Nasi tutup oncom kolektoran ini menjadi menu wajib kalau Bang Emet pulang ke kampung Nyonya Emet di Tasik Malaya. Kadang kita nitip ke saudara yang tinggal dekat sana untuk dibelikan atau kalau lagi pengen makan di tempat kita langsung sambangi saja warungnya yang tidak buka cabang di mana-mana ini. Untungnya pas Bang Emet ke sana lagi hujan dan nggak terlalu ramai. Jadi setelah pesan untuk dua orang kita langsung pilih-pilih menu dan geser ke tempat duduk. Ini dia menu tambahan yang disediakan di warung nasi tutup oncom kolektoran ini. Berhubung Bang Emet agak kesiangan. Sudah pada mau habis. Tapi intinya ada tahu goreng, ayam goreng, menduan tempe, ikan nasin, bakwan, tempe goreng biasa, dan telur mata sapi. Nah ini topping. Cieh topping. Yang Bang Emet dan Nyonya Emet pilih. Itu lapar apa gimana Bang? Yeh lapar berat. Nah enaknya. Nasi uduk kolektoran ini menyediakan dua macam sambal. Yang satunya sambal cengek yang pedasnya ekstra. Yang satunya lagi sambal goreng biasa yang level pedasnya nggak terlalu terasa. Tapi tetap rasanya istimewa. Hehehe. Nah ini dia nasi tutup oncomnya. Buat Bang Emet, nasi tutup oncom yang paling bener, ya di sini. Campuran nasi oncomnya pas. Entah kenapa, rasa oncomnya juga agak beda dengan oncom yang biasa kita beli di pasar. Entah memang dia custom made, atau hanya sensasinya saja ya. Tapi intinya, oncomnya spesial. Dan yang pasti, Bang Emet pernah coba makan tutup oncom di Bandung, atau nyonya Emet juga coba bikin sendiri. Taste-nya belum sampai di level ini. Porsi nasi tutup oncom di sini memang kecil. Ya namanya juga buat sarapan. Tapi kalau nyonya Emet sih, kadang segini juga nggak habis. Jadi Bang Emet dapat porsi ekstra. Lumayan. Loh, udah Bang, experience-nya mana? Mohon maaf saudara-saudara, lagi hujan, jadi agak berisik. Lain kali, kita mampir lagi ke sini pasti. Sampai ketemu di video berikutnya.